Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Resmi melantik penitia pemilihan kecapatan Atau PPK Sekota Makassar Di Grand Claro Hotel Makassar Pada Rabu 4 Januari 2023 Sebanyak 75 anggota PPK secara resmi Aktif bekerja dalam tahapan pemilihan legislatif Untuk Februari 2024 mendatang Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari mengatakan 75 anggota PPK resmi dilantik Terdiri dari 5 orang di setiap kecamatan Yang pada pertanggal 14 Januari 2023 Orientasi tugas PPK mulai dilakukan Seperti pengenalan kode etik, tata kerja Internalisasi, bagaimana membangun regulasi Dengan stakeholder yang terkait kerja-kerja pemilu Termasuk BIMTEK untuk memahami tugas dan fungsi PPK Hingga tahapan pemilu Kita melantik 75 orang PPK terpilih Masing-masing kecamatan itu 5 orang 1 kecamatan Dan kita sudah melakukan pelantikan Kita sudah melakukan pengambilan sumpah Dan kita akan lanjutkan nanti dengan orientasi tugas mereka Orientasi tugasnya itu tentang pengenalan kode etik Pengenalan tata kerja, internalisasi Bagaimana membangun relasi dengan stakeholder terkait Yang akan terkait dengan kerja-kerja mereka Termasuk juga bagaimana mereka memahami tugas dan fungsinya Sebagai PPK Dan juga mengenali tahapan-tahapan yang akan berjalan Dan juga menginternalisasi itu dalam kerja-kerja mereka Seluruh PPK yang dilantik merupakan anggota Yang telah melalui tahapan seleksi Mulai dari administrasi dan tes CAT Yang mana dari 75 anggota PPK terpilih Kebanyakan wajah baru Namun tetap ada anggota PPK lama Yang kembali ikut seleksi dan lolos Sehingga PPK lama lebih paham Terkait tugas PPK mulai dari tahapan Hingga pelaksanaan pemilu berlangsung Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!